Satuan Reskrim Polres Karangasem Bali terus melakukan pengembangan pasca ditangkapnya 18 anak buah kapal asal Lombok, Dusa Tenggara Barat yang membawa sertifikat vaksin palsu di Pelabuhan Padang Bayi beberapa waktu lalu. Dari hasil pengembangan, polisi berhasil menangkap 5 tersangka yang membuat sertifikat vaksin palsu tersebut. Kelima tersangka memiliki peran yang berbeda. Salah satu tersangka merupakan oknum tenaga kesehatan. Tersangka menjual sertifikat vaksin palsu kepada anak buah kapal di kapal ikan sebesar 200 ribu rupiah per lembarnya. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan belasan sertifikat vaksin palsu, 4 HP, 1 unit laptop, 1 unit printer, 1 unit komputer, dan uang tunai sebesar 3.400.000 rupiah. Dengan ditangkapnya 5 tersangka ini, total Polres Karangasa menangkap sebanyak 22 tersangka terkait kasus sertifikat vaksin palsu ini. Sudah mengamankan sebanyak 31, dan kita sudah tetapkan sebagai tersangka sebanyak 22, 22 orang tentang penyalahgunaan surat, yaitu surat keterangan vaksin palsu. Jadi, pembuat saudara YR dan saudara AH yang sudah kita amankan di Labuan Lombok Timur, mereka berdua adalah orang yang membuat vaksin palsu berdasarkan daripada surat keterangan yang asli, sehingga mereka mengedit di Labuan Lombok Timur, kemudian diserahkan oleh saudara I ketika menjemput para ABK ini yang sudah berlayar selama 6 bulan. Setelah itu, di padang bayi, mereka menyerahkan surat keterangan vaksin palsu kepada masing-masing orang yang sudah diminta. Mereka sudah memiliki data, data dari seseorang yang memang sudah dilakukan COVID, sudah dilakukan vaksin, sehingga data itu langsung dilakukan editing di percetakan yang sudah disiapkan oleh saudara AH. Seluruh tersangka dijerat pasal 263 ayat 1 dan 2 KUHP JO garis miring pasal 55 KUHP tentang dugaan tindakan pidana pemalsuan dokumen dengan ancaman maksimal 6 tahun penjara.